Ribuan warga Denpasar menyaksikan puncak karya Pelebon Raja Denpasar IX, Ida Cokorda Ngurah Jambe, pemecutan di Denpasar, Bali. Pelebon Raja Denpasar IX dilakukan dengan tradisi dan nilai luhur budaya Bali, yaitu hadirnya iring-iringan keluarga Puri Agung Denpasar, Bade Tumpang XI, Lembu Putih, dan Ogo-ogo sebagai pembuka jalan. Ngaben atau pembakaran jenazah merupakan bagian dalam kehidupan umat Hindu. Tradisi dan nilai luhur budaya tersebut masih terus dijaga oleh umat Hindu khususnya di Pulau Seribu Pura. Bagi umat Hindu di Bali, terdapat tingkatan dalam melakukan upakara Ngaben dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu niste, madia, dan utama. Hal tersebut tak lepas dari tingkatan dalam masyarakat Hindu yang dikenal dengan kasta. Semakin tinggi kasta, semakin tinggi tingkatan upakara yang dilakukan. Umat Hindu Bali menyebut proses pembakaran jenazah atau layon dengan sebutan Pelebon. Inilah yang dilakukan Puri Agung Denpasar yang masuk dalam tingkatan kesatria. Menyiapkan sejumlah rangkaian prosesi Pelebon untuk pemulasaraan Raja Denpasar IX Ide Cokorda Ngurah Jambai Pemecutan yang mangkat pada usia 80 tahun 18 Februari lalu. Ide Cokorda Ngurah Jambai Pemecutan IX ini merupakan Raja saat ini, yang ke-9 di Puri Agung Denpasar, sebelum ada Raja yang berikutnya. Nah, otomatis dengan demikian kita akan mengambil tingkatan upakara, upacara yang paling tinggi, yaitu utamanik utama. Nah, utamanik utama inilah kita sebut sebagai karya Pelebon. Pelebonnya itu adalah nyawa Mestri Wadane, di mana beliau akan bertengkar upacara paling tinggi, akan menggunakan badai tumpang 11, dan nanti ada prosesi yang paling penting yang tadi malam sudah kita lewati, itu adalah Munga Patrang Pancadatu. Itu cecirir, cecirir ke Prabon, bahwa memang Pelebon ini merupakan peluang yang paling tingkatan karyanya paling utama. Selama 4 bulan, Layon Almarhum Raja yang bernama Asli Cokorde Ngurah Mayun Samirane, disemayamkan di kediaman keluarga Puri Agung Denpasar Kesatria. Para pemuka agama Hindu Ratu Perande melakukan doa bagi almarhum yang terus dilakukan hingga puncak Pelebon yang berlangsung pada 21 Juni 2023. Sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi Raja Denpasar IX ide Cokorda Ngurah Jambe Pemecutan, Puri Agung Denpasar menyiapkan menara pengusung jenazah tingkat 11 atau Bade Tumpang Solas. Tingkatan ini merupakan kesepakatan para leluhur sebagai simbolis yang menunjukkan derajat kasta dan kepantasannya. Karena ada kesepakatan leluhur di sini, ini bukan berarti kita ingin jor-joran atau ingin menunjukkan presisi, tidak, tapi kita lebih berpikir bahwa ada tetanan budaya di sini, kesepakatan antara wangsa-wangsa atau warna tingkatan wangsa daripada orang-orang yang sudah di Bali ini, bahwa orang kesatria itu rata-rata menggunakan tingkatan 9 sampai 11. Jika dia sudah ke wangsa kesatria, mereka pasti menggunakan tingkatan yang 9. Jika itu memang sudah mereka-mereka ada kemampuan, boleh menggunakan dan jika dia mampu, dia bisa menggunakan tingkatan yang 9. Tapi jika dia tidak mampu saat ini, karena upakaran cukup besar dan biaya-biaya yang besar, tapi dia pantas, dia boleh kalau tidak melaksanakan itu. Tinggi badai tumpang 11 mencapai 21,4 meter dengan berat 1,5 ton. Badai ini nantinya sebagai kendaraan layon menuju setre atau kuburan tempat pembakaran. Sejak pagi pada hari puncak pelebon, Pesemotonan Puri Agung Denpasar memulai prosesi melaspas dipimpin pemuka agama Hindu. Seluruh sarana dibersihkan dan didoakan secara niskale untuk mendapatkan kelancaran selama prosesi upakara pelebon. Pelebon juga dihadiri sejumlah raja-raja sanusantara, pejabat negara, dan daerah. Pada siang harinya layon atau jenazah Raja Denpasar ke-9, ide Cokorda ngurah jambe pemecutan diantar dari Puri menuju patung catur muka, titik nol Denpasar yang masih wilayah kerajaan pada masa itu. Dengan iring-iringan ogoh-ogoh, poleng katekok jago, kereta kuda keraton, gamelan, dan keluarga Puri Agung Denpasar. Kemudian layon dinaikkan ke traktak menuju Bade Tumpang 11. Ribuan warga Denpasar memenuhi patung catur muka menyaksikan sejarah prosesi pelebon tingkat tertinggi ini. Setelah berjalan sejauh 2 km, iring-iringan Bade Tumpang 11 tiba di Setre Badung. Keluarga pun mengantarkan layon menuju lembu putih yang diibaratkan sebagai kendaraan untuk selanjutnya dilakukan proses pembakaran. Selanjutnya, prosesi terakhir adalah nganyut, yaitu melarung abu jenazah ke laut. Begitu kental dengan sejarah, tradisi budaya, dan kesenian, rangkaian pelebon ini diharapkan menjadi warisan budaya Bali yang akan terus terjaga. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan.